Ini awalnya tuh panci tuh, panci biasa Karena aku paling suka tuh yang premium Sekarang pulang coklat, nanti bisa dikasih pasta Vanelli katanya Biar rasanya creamy geng Coklat sama milo Wih cantik banget Wih cantik banget temen-temen Jadi ini bikin black forest di forest Tuh, forest kayak hutannya Soalnya rumahku kayak hutan Kita coba ya Mantep Kamu gak bisa berkata-kata Anak banget Anak banget Mantep Hai geng Selamat siang Sekarang siang temen-temen Lah aku ini mau bikin black forest kukus Oh iya, nanti gak pake oven temen-temen Bagi kalian yang gak punya oven bisa pake panci Kayak gini dikukus aja lebih enak temen-temen Lebih enak, lebih praktis Cuman ya memang gak bisa tahan lama Oh iya Kalau kalian gak punya kekukusan yang besar Tapi punya panci yang kayak gini Jadi kalian pake rantang kayak gini Rantangnya dicemplungin Ini tips aja ya Ini aku rapiin dulu Dikasini Ditata dulu Terus Nah kayak gini gengs Tuh Kayak gini ya kan Jadi ini awalnya itu panci Tuh Panci biasa Tapi dikasih air dalamnya Sama rantang gitu Terus Dikasih sarangan gini Terus kompornya aku nyalain gengs Terus ditutup ya Nah tutup kayak gini gengs Tuh Tutup kayak gini Tunggu sampe dia nanti mendidih Sembari nunggu ini mendidih Aku mau cariin mentega Jadi ini Menteganya Tuh Mentega alias butter Kalau kalian gak punya Alias butternya beda sih mentega sama butter Pake mentega aja gengs Ini sekitar 80 gram Sama aku pake susu kental manisnya ini Aku pake dua gengs Pake dua ya Jadi aku taruh disini tuh Sekalian temen-temen Biar cair sekalian gitu Nah kayak gini Enak banget Terus aku mau kasih susu denko Susu denko nya aku pake dua juga Aku pake satu juga gak apa-apa Jadi ini versi ekonomis premium kak Premium Karena aku paling suka tuh yang premium Biasanya kalo yang ekonomis gitu kan banyak yang liat ya Tapi ini mungkin gak tau deh Biasanya yang premium kayak gini tuh yang liatnya tuh sedikit Justru orang-orang larinya ke ekonomis Ini gak munafil ya Rasanya gak enak temen-temen Karena ekonomis tuh gimana gitu Saya halu pernah bikin sih ya Nah kayak gini terus malah aku cairin Disini ya Nah aku taruh sini ya Tuh Rata-ratain pegangnya gengs Nah ini aku udah siapin wadah segini geng Untuk adonan tepungnya Jadi ini serba 6 sendok ya Terigunya 6 sendok Eh kok serba 6 sendok Beda-beda nanti ukurannya Ini 6 Eh 3 ya tadi 2 3, 4 5 6 Nah Tepung tapioca Tepung tapioca-nya sekitar 2 sendok makan gitu gengs 2 sendok makan Ini kita kasih garam ya Garamnya sekitar 1 sendok teh Nah ini 1 sendok teh Kayak cukup Dari kupu-kupu Nih baking powdernya secukupnya ya geng Supnya aja jangan terlalu banyak Nanti dia teksturnya ini Berongga-rongga Black forest Jadi teksturnya harus moist Lembut Terus aku mau kasih nih Cocoa powder Cocoa powdernya mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5 5 sendok makan teman-teman Kenapa kok dimix kan? Supaya nanti itu Ngemixernya itu cepat Cepat tercampur rata Jadi aku kasih Mix kayak gini tuh Supaya dia tercampur rata Aku kasih susu mirunya Mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5 Gapurku tuh kecil ya Jadi apa-apa Habis ngambil tuh Langsung aku kembalikan Ke tempat semula Soalnya kalo gak aku Kembalikan ke tempat semula Nanti space untuk meja makan Eh meja makan Space untuk meja kayak gini Terbatas geng Jadi kan aku kan perlu space Untuk ngadong lah Untuk bikin video kayak gini Jadi habis masak Plek-plek-plek Gitu aku Masuk kembalikan ke tempat semula Kayak tembun terigu Gini habis ngambil Langsung aku Taruh di atas Makanya durasinya agak lama Video gue Pas masa itu geng Nah ini geng Udah aku pecahin telur ini 6 butir Temen-temen telurnya 6 butir Terus gula pasirnya Sekitar 12 sendok makan SP-nya 1 sendok makan Terus jangan lupa Dikasih ini ya temen-temen Pasta coklat nih Pasta coklat biar warnanya cantik Duh pasta coklat tuh mau habis geng Vanila cair Atau vanili katanya Nah ini udah seperti ini kan Mau cumbungin Ini Kandunan tepungnya Kandunan tepungnya kan Terus sama adonan Teganya Teganya kalo nyairin Jangan terlalu cair Sampai jadi minyak gitu ya geng Jangan Nanti Kuenya seret Jadi Tipniknya itu Dicairin di atas panci Yang dikasih Apa namanya Panci atau penggorengan lah Itu kayak wajan gitu Kasih air Terus dicairinnya Jangan sampai Jadi minyak Jadi kayak putih-putih gini Tuh mau cumbungin kesini Ini tadi udah aku kasih susu ya temen-temen Susu Dienko Dua saset Sama susu kental manisnya Dua saset Nah ini mau aku tuangin kesini gengs Nanti kalo misalnya Ini ada lebihan Kayak di kuenya Eh adonannya ada lebihan Nanti aku tuangin ke ini Koyang yang satunya Ini mau aku aduk di beli Karena ini gak pake coklat batangan Cuman bubuk-bubuk Gini aja bubuk coklat sama milu Jadi warnanya puna lindang Wih cantik banget Segini aja Terus lebihannya ini Soalnya nanti kalo ini terlalu tinggi gengs Gini aja Terlalu tinggi nanti bubuk Lebihannya ini Kita taruh di loyang yang satunya Begitu gengs Masih ada sepuluh Lumayan kan Jadi dua loran yang Gak satu Iya dua loran yang Nih Uh panas Apas kok ya Panas ini gengs Nah kayak gini Tadi tuh agak sedikitnya Ini gengs Ini ya sarangannya Agak susah sih Oke terus ditutup Aku matiin tadi kompornya Terus dimasak dengan api sedang lagi Jangan terlalu besar apinya Soalnya kalo api besar Nanti dia pecah Jadi Pake api sedang aja ya gengs Nah ini udah mateng geng Aku matiin kompornya Liat Wih Wih cantik banget geng Gak ada yang lengket Kalo gak ada yang lengket di tangan Berarti udah mateng Mungkin mau aku keluarin Habis gitu aku mau nyetak lagi ya Nah ini adonannya geng Mau aku taruh sini loyangnya Terus mau aku kasih ini Ini aku baru pertama kali Pake loh geng Tau gak aku beli ini tuh Udah lama banget 2010 Jamannya aku masih kuliah Kok lama gak dipake kak? Iya lah Habis terus kuliah tuh Aku sibuk Nyarinya di pekerjaan Dapet pekerjaan Terus bekerja Gitu geng Jadi kayak melupakan hal-hal yang Cetak menye kayak gini Jadi ini sebenernya Untuk anak-anak kuliah Suka masak Yang budgetnya terbatas Biasanya mereka tuh Suka masaknya simpel-simpel kan Kalo aku dulu Ngumpulin uang Karena aku kan dulu kerja part time Ngumpulin uang Terus aku beliin kayak gini Cetan-cetan kayak gini Cetan-cetan kayak gini Lucu bingit Kayaknya aku mau nyetain ini dulu deh Yang bentuknya Bunya-bunya Mantis Gitar selamat menikmati 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 mantep jiwa selamat menikmati 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 mari kita coba ya sekarang siang jam setengah tiga jam setengah tiga jam setengah tiga sore mari mari kita coba mantep meskipun 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 dalamnya gak pakai coklat batangan cuman dikasih susu milu dan juga bubuk coklat enak banget tetep enak enak banget enak banget sumpah wih lembut banget enak banget enak banget kalau kalian gak punya oven pakai panci lah kukusan gitu bisa kok enak nih enak banget geng mantep mantep wih mantep ya ampun enak banget gak berhenti makan gagal diet aku yaudah penikmatan yang terhakiki ya kan oke terimakasih sudah mengikuti vlogku sampai sejauh ini jangan lupa like dan subscribe bagi yang baru bergabung aku ucapkan selamat bergabung kita akan bertemu di video selanjutnya thanks for watching thanks for subscribe bye 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 enak banget mantep nah ini ada daun temen-temen kuenya yang ini mau aku kasihkan ke tetangga soalnya ini lumayan banyak nanti orang-orang rumah itu gak ngabisin jadi mau aku ini ya bagus juga ini guys nah kalau yang ini nanti mau aku kasih ke mama sama adek aku oke terimakasih sudah mengikuti vlogku sampai sejauh ini jangan lupa like dan subscribe kita akan bertemu di video selanjutnya thanks for watching bye 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 temen-temen bye bye